Jika kesabaranmu dinilai bodoh, itu karena mereka tidak bisa seperti kamu. Mereka hanya lupa bahwa Allah tidak pernah lupa dan Allah menghargai si butirpun kebaikan hambanya. Sahabatku, jika suatu saat kamu telah berusaha menghindari masalah, tapi masalah justru datang berkebi-kebi kepadamu, maka ingatlah Allah sedang mengirim perantaranya untuk menguji keikhlasan hatimu yang sudah kamu lihatkan sebelumnya. Perantara Allah itu banyak, tak kalahnya musuh, sahabat maupun saudara kita sendiri. Jika kita sudah benar-benar sabar dan ikhlas dengan ketidaknyamanan dari ujian-ujian Allah, maka Allah akan menggantikan beban menjadi ketenangan dan kedamaian. Dan janganlah menjadi tamak dan merasa kurang dengan balasan Allah di dunia. Karena sejatinya balasan Allah itu ada di sana, di tempat yang abadi.